Oke, selamat pagi, hari ini kita akan belajar tentang teorema sisa Katanya ada sisa-sisa Sebelumnya kita, disini akan bahas dulu tentang pembagian Pembagian, pembagian cukup banyak Tapi sebelumnya kita lihat pembagian hilangan bulan Misalkan yang 21 bagi 4 21 bagi 4, 5, 5 kali 4, 20, dikurangi 1 Jadi, 5 ini adalah hasil, 1 ini adalah sisa Kita lihat hubungannya ya Apa hubungannya antara 2, 1, 4, 5, dan 1 Kita lihat, ternyata 21 itu sama dengan 4 dikali dengan 5 Ditambah dengan 1 4 kali 5, 20 ditambah 1, 21 Jadi, yang dibagi Yang dibagi Itu sama dengan pembagi Dikali dengan hasil bagi Ditambah dengan sisa baginya Ini konsep awal pembagian Oke Selanjutnya bagaimana pembagian cukup banyak Misalkan saya punya X pangkat 3 plus 2 X plus 7 Selanjutnya Ini dibagi oleh X Min 1 Singkat ya X pangkat 3 Bagi X Jadi, X pangkat 2 Kalikan X pangkat 3 Min X pangkat 2 Kurangi Ini habis Ini jadi X pangkat 2 Min, min Jadi, plus Ini turun 2X Plus 2X Plus 7 X pangkat 2 X pangkat 2 Bagi X Ditambah X Kalikan X pangkat 2 Min X Dikurangi Ini habis Ini jadi 3X 12 7 Turun 7-nya 12 3X Bagi X 12 3 3 kali 3X Min 3 Ya 7 Kurang 3 7 Kurang 3 10 Jadi, 10 Ini adalah Sisa Ini Hasil Ya Oke Seperti itu Nah Sekarang Kita catat yang ini Oke Saya geser Masih enggak Disini ada X pangkat 3 Ditambah 2X Tambah 7 Dibagi oleh X Tambah 1 Kita lihat Berdasarkan Sifat Pembagian Tadi Ada Kita misalkan Pembagi itu Yang dibagi Misalkan Fx Itu Pembaginya Adalah Misalkan Px Dikalikan Dengan Hasil Bagi Hx Ditambah Dengan Sisa Bagi Ya Oke Kita lihat Nah Disini ada Yang dibagi adalah X pangkat 3 Ditambah 2X Tambah 7 Sama dengan Pembaginya Adalah X Tambah Eh X Kurang 1 Dikali dengan Hasilnya X Kuadrat Ditambah X Tambah 3 Ditambah Dengan Sisa Jadi ini hubungannya Coba kita lihat Apa sih yang menarik Dari sisa ini Misalkan Disini Pembaginya Eh bukan Plus 1 Min 1 Pembaginya X Min 1 Ini sekarang Saya buat Kita ambil Jadi X Sama dengan 1 X Sama dengan 1 Kita masukkan X Sama dengan 1 Disini Disini ada 1 Pangkat 3 Ditambah 2 Kali 1 Tambah 7 Sama dengan 1 Kurang 1 Ini adalah 1 Kuadrat Tambah 1 Tambah 3 Tambah 10 Oke Kalian 1 Tambah 1 Pangkat 3 Itu 1 Tambah 2 3 Tambah 7 10 Sama dengan Ini 0 Dikali dengan Ini pasti hasilnya 0 ya 0 Dikali ini hasilnya Pasti 0 Ditambah 10 Kita perhatikan Ini adalah Sisa Yang ini Apa Lihat Ini adalah FX Sedangkan Tadi kita Masukkan nilai X Sama dengan 1 Artinya apa Berarti Nilai ini Itu sama dengan Nilai FX Nilai FX Untuk Nilai X Sama dengan 1 Jadi Kita bisa Lihat bahwa Sisa itu Sama dengan Nilai F1 Jadi nanti Di teorema Sisa ini Dia mirip Sisa itu Sama dengan Nilai FX F Ini yang pertama Jika Pembaginya Bentuknya Pangkat 1 Misalnya AX Plus Kita sebut aja X Min K Maka Sisanya itu Sama dengan Nilai F K Oke Saya pahami ya Jadi Bunyinya Yang pertama Teorema Sisa itu Adalah Jika FX Dibagi Oleh X Min K Maka Sisa Baginya Sama Dengan Nilai FK Nah Tidak 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 Pahami Oke Oke Contohnya Contohnya Misalkan Dengan Tentukan Sisa Pembagian F X X Pangkat 4 Plus 7 X Pangkat 2 Min 5 Dibagi Oleh X Plus 2 Nah Seperti ini Ya Jadi Ini Caranya Gampang Jadi kita Tidak perlu Mencari Hasil Bagi Tinggal Kita Mencari Jadi Sisanya Sama Dengan Kita Mencari Nilai F Untuk Disini Berarti X Sama Dengan Min 2 Jadi F Min 2 Jadi Min 2 Pangkat 4 Ditambah 7 Min 2 Pangkat 2 Min 5 Ya Jadi Min 2 Pangkat 4 Jadi Sama Dengan 16 Tambah 7 Kali Eh 7 Kali 4 28 8 28 Min 5 Ya Jadi 39 Oke Jadi Ini Sisa Karena Disini Yang Ditanya Adalah Sisa Kita Tidak Perlu Mencari Hasil Hanya Kita Cari Sisa Saja Oke